Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online Kleson Awan. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 5 dari buku Kurikulum Merdeka di BAP 5, Jadi Warga Dunia. Kita akan membahas belajar bersama bunda di halaman 110 sampai dengan 112. Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar Bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di atonlineklesonawan.id Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas bagian ini sekarang. Pilihlah sebuah iklan media cetak, temukan fakta dan opini yang terdapat pada iklan tersebut. Kemudian sebutkan manfaat, kita mengenali fakta dan opini. Ini nanti dicari ya adik-adik ya, karena ada banyak sekali. Karina nggak tahu adik-adik pilih apa, jadi nanti adik-adik tentukan kalimat opini dan faktanya. Nah, kemudian berikutnya, belajar bersama bunda. Nah, ini ada percakapan ya. Bunda, sini dong, aku bingung bagaimana caranya mengerjakan soal ini. Soal yang mana sayang? Coba dibaca dulu pertanyaannya yang teliti ya. Jawab bunda, seraya menghampiri indah. Indah pun menuruti saran bunda. Ia membaca kembali soal ipa yang dikirim bu guru lewat pesan elektronik dengan lebih teliti. Aku sudah membacanya bunda. Tugasnya mencari lima contoh adaptasi hewan dengan lingkungannya. Harus mencari contoh yang berbeda dari buku paket. Aku carinya di mana? Tanya indah dengan wajah bingung. Nah, bila kamu membutuhkan informasi untuk membantu memahami materi pelajaran, kamu juga dapat mencari informasinya di internet dengan memanfaatkan mesin pencari atau search engine seperti Google, Safari, Mozilla, dan lain-lain. Lalu kamu ketikan kata kunci dari materi yang kamu ingin ketahui di kotak pencarian. Jelas bunda. Apa itu kotak pencarian bun? Tanya indah penasaran. Kotak pencarian adalah kotak pada mesin pencari yang digunakan untuk mengetik kata kunci yang ingin kamu ketahui informasinya. Bunda melanjutkan penjelasannya. Misalnya, kamu ingin mencari informasi tentang adaptasi hewan dan lingkungannya. Setelah membuka www.google.com atau lainnya, kamu cukup mengetik kata kunci adaptasi hewan di dalam kotak pencarian. Lalu klik Google Search atau tekan tombol enter pada keyboard. Nah, kita coba ya sayang. Bunda pun dengan sabar membimbing indah menerapkan langkah-langkah mencari informasi di internet. Wah, banyak sekali informasi yang muncul tentang penyesuaian diri hewan bun. Indah sangat tapjub dengan hasilnya. Aku harus pilih informasi yang mana bunda? Aku jadi bingung. Tanya indah. Nah, pertanyaan yang bagus nak. Pastikan kamu mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Boleh lebih dari satu untuk membandingkan isinya. Setelah itu, saring informasi sesuai dengan kebutuhan. Semua hal tersebut agar kamu mendapatkan informasi yang berkualitas. Ujar bunda di akhir penjelasannya. Wah, terima kasih bunda. Aku mengerti sekarang cara mendapatkan informasi untuk tugas belajarku. Seru, indah, bahagia. Indah jadi bersemangat untuk menyelesaikan tugas IPA dengan baik. Nah, ada pertanyaan ya? Jawablah pertanyaan 1 sampai 5 berdasarkan informasi di teks. Yang pertama, siapa tokoh utamanya? Nah, tadi tokoh utamanya adalah indah dan ibunya ya. Nah, ini Karina ganti dulu sama warna yang biru. Eh, eh, kita hapus dulu. Oke, indah dan ibu ya. Yang kedua, apa masalah yang dihadapi oleh tokoh pada cerita? Nah, yang mengalami masalah adalah indah. Indah mengalami kesulitan mencari informasi di internet. Lalu, bagaimana masalah tersebut terselesaikan? Indah bertanya pada ibunya yang menjelaskan langkah-langkah mencari informasi di internet. Lalu yang keempat, bagaimana langkah mencari informasi yang baik? Yaitu mengenali kata kunci dari sebuah tugas, kemudian mengetikan kata kunci di mesin pencari. Memilih membuka tautan, sumber terpercaya, dan mencari informasi di dalamnya. Apa manfaat dari kemampuan riset lewat internet? Nah, dengan mengetahui cara riset di internet, kita dapat menemukan informasi dengan cepat, akurat, dan terpercaya. Lalu, sekarang tuliskan pendapat kalian terhadap pertanyaan 6 sampai 8 yang terkait dengan penggunaan internet untuk mencari informasi. Sebenarnya, untuk nomor 6 sampai 8, ini kalian bisa jawab sesuai dengan pendapat masing-masing ya. Tapi, Karina contohkan cara menjawabnya. Yang nomor 6, berselancar yang aman. Jadi, cara berselancar yang aman adalah mengunjungi situs yang terpercaya dan tidak mengklik tautan atau link sembarangan. Yang ketujuh, bagaimana pengalaman kalian saat menggunakan mesin pencari? Nah, menggunakan mesin pencari sangat menyenangkan karena sebagian besar informasi dapat dicari dengan mesin pencari. Kalian boleh jawab yang lain juga ya. Lalu, yang kedelapan, bagaimana perasaan kalian jika kalian tidak memiliki fasilitas internet untuk belajar jarak jauh? Apa ada cara lain? Nah, kalau ini mungkin yang adik-adik akan alami atau rasakan adalah merasa bingung karena terkendala mencari sumber informasi. Namun, belajar juga dapat dilakukan melalui buku dan bertanya kepada orang yang mengetahui informasi tersebut ya. Nah, kemudian sekarang Kak Rina cek dulu kita sampai halaman 122 ya. Berarti, pembelajaran kita kali ini sudah selesai adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.